Hai Barudak, balik lagi di racunnya Mami Mika Jangan lupa subscribe ya Hai, Assalamualaikum Barudak, balik lagi nih sama aku Mami Mika Selamat tahun 2024 Yeay, mudah-mudahan tahun ini berjalan dengan baik ya, amin Nah, di video pertama kali di tahun 2024 ini Mami bakalan nge-review tentang parfum Kenapa sih Mami mau review parfum? Karena tuh Mami tuh orang awam ya Jadi kalo misalkan ngeliat orang lain review parfum itu Kayak gak masuk ke otak Mami gitu Entah itu Mami yang bodoh atau gimana gitu ya Jadi kayak bahasa-bahasanya tuh kayak Maski, misalkan ini Osmantus Kan aku tuh gak tau ya itu kayak gimana Jadi kalo misalkan pake bahasa-bahasa perparfuman itu ya Mami tuh yang orang awam tuh gak ngerti gitu Nah, makanya daripada itu Mami tuh disini sebagai orang awam Yang akan mencoba untuk mendeskripsikan wangi-wangi yang Mami cium ya Mudah-mudahan sih ngebantu untuk kalian yang orang awam juga kayak Mami gitu ya Minimal bisa mendeskripsikan atau menggambarkan kalo wanginya tuh seperti apa gitu Ya kan Mami bakalan nge-review tiga parfum dari Mekono Mami tuh suka banget sama Mekono sih ini karena dia parfum lokal ya Dan semua wanginya tuh kayak gak ada yang gagal di hidup Mami gitu ya Jadi Mami bakalan bahas ketiga produknya ya Yang pertama ada Vanilla Clouds, kemudian ada Caramel Fudge Cookie, ada Dark Secret nih yang baru-baru Jadi sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa untuk share ke sosial media yang kalian punya ya Sebenernya Mami tuh udah cobain parfum Mekono yang lainnya tapi vialnya gitu ya Jadi nanti kalo misalkan Mami review Mekono yang awal ini Terus responnya bagus Mami bakalan bikin review produk Mekono yang lainnya ya Oke aja bahas di produk yang pertama yaitu Vanilla Clouds Nah kita buka saja tuh Ini Ini kemasannya gemoy abis tuh ya Warnanya tuh kayak warna krem ada campur hitam Ini tuh kayak Pokoknya lucu, imut, gemoy gitu Oke Mami mau bacain ya Ini tuh kategorinya itu Gorman Galore Gorman Galore tuh yang Mami ngerti mah Gorman aja gitu ya Wangi makanan gitu Terus main notesnya itu ada Vanilla, Heliotrope, Terus Maski Terus Accordsnya itu Vanilla, Sweet lah Accordsnya naon ting Mami lo gitu ngerti Pokoknya mah si hinna tingnya ya Vanilla, Sweet, Smoky, Maski sama Floral Untuk aromanya ya Ini tuh bener-bener wangi Vanilla Tapi bukan Vanilla yang manis Bukan Vanilla yang Giung gitu ya Vanilla yang masih kayak sopan gitu masuk ke hidung Ini cocok buat kamu yang belum pernah nyobain Wangi-wangi manis, belum nyobain wangi-wangi Vanilla Tapi pengen cobain Yang gak bikin pusing, gak bikin enak Nah, kamu cobain nih Vanilla Pot yang ini Perut Mami ini tuh manis yang gak giung Yang gak enak, yang gak bikin pusing Yang gak bikin kenyang di perut gitu Jadi si wangi Vanilla-nya itu di susu bukan Vanilla aja Jadi kayak ada Vanilla powdery-nya gitu Kayak ada wangi pedaknya sedikit Kamu misalkan pernah ngambe, ngambe gak sih Kayak bedak-bedak bayi yang Johnson & Johnson gitu Terus yang terus dibuka si itu nyata Terus dikecerotkan gitu Terus budal gitu ya Ke ruangan, ke udara gitu Nah, kayak gitu si wangi nyata Jadi kayak ada wangi bedak kayak gitu Terus ada campuran Vanilla-nya Mungkin itu tuh wangi bunga Heliotrop-nya Ini ada wangi milky-nya Tapi wangi milky, yang creamy, yang enak enggak Jadi kayak wangi milky, yang soft, yang carang gitu Jadi pokoknya kesimpulannya Kayaknya kalau misalkan kamu ingin cobain wangi yang manis Permulaan nih Terus ingin nyobain Vanilla yang gak enak Yang gak bikin pusing Kamu cobain yang ini ya Oke, kita masuk ke parfum yang kedua Yaitu Caramel Fudge Cookies Lihat, kemasannya ini lucu banget Ini tuh kayak bener-bener menggambarkan aroma Di botol parfumnya ini Tuh, lihat Kita tuh dapat menggambarkan Kalau si aromanya sebelum kita buka gitu ya Ini tuh aromanya tuh kayak Yang milky, caramel gitu ya Coklat, creamy Ah, pokoknya mah saru paning Wangi makanan Kalau misalkan tadi si Vanilla Couch ini Dia itu wangi manis Yang sopan gitu ya Nah, kalau ini Ini tuh ditujukan untuk pecinta Wangi makanan Pecinta wangi manis gitu Karena kalau misalkan kamu gak suka manis Ini bakalan enak banget Tapi karena Mami pencinta gormen ya Itu suka banget wangi-wangi makanan Yang bikin perut lapar Nah ini, Beb Kita baca dulu main notes-nya ya Cookie Dove Aku masih, pokoknya mah adonan cookies lah Terus ada caramel, ada vanilla Terus of course-nya itu Ada sweet vanilla Warm, caramel, creamy, hamamaski Mami udah nyobain beberapa kali di badan Mami Disemprotin Ini tuh wanginya surga banget Kalau menurut Mami ya Yang suka pecinta wangi manis Dan wangi gemeng gitu ya Nah, ini tuh wanginya Pertama kali disemprot Kamu bakalan nyium aroma Adonan cookies yang masih basah Yang suka dicolek-colek tuh Kalau misalkan ada sisa di baskom gitu ya Terus kita colek Nah, kayak gitu aromanya Terus disusu langsung wangi anget Wangi cookies yang baru keluar dari oven Wangi cookiesnya kayak gimana Mami? Ini tuh wangi cookies yang manis Chewy Legit Creamy Gurih Tapi gurihnya bukan asin ya Jadi kayak Creamy legit gitu loh Jadi ya Kalau misalkan kamu tutup mata Dan mencium aroma ini tuh Kayak ada wangi karamelnya Ada wangi susunya Ada wangi coklat susunya Ada wangi santan sedikit Kalau Mami sih ya Pake farmum ini tuh biasanya Biasanya kesarung bantal Keselimut gitu ya Bisa dipake di badan Bisa aja Kalau dipake di badan tuh jarang Karena takutnya Di sekitar Mami tuh Kayak keganggu sama wangi Wanginya gitu Menurut Mami sih ini enak aja Tapi kan ada di luaran sana tuh Kayak ada orang-orang yang Gak suka wangi Nahun sih mana yang Menimake wangi nukil Ke mana Ke luar Ke panasan gitu Nahun sih Nggak ganggu gitu Misalnya kamu pecinta gormang Ya Pecinta manis Pecinta aroma makanan Sama kayak Mami Ini tuh gak bikin enak sama sekali Kenapa Mami meniakin Ini tuh gak bikin enak gitu ya Karena Mami udah cobain Farfum gormang yang lain Enak gitu Sampai ke Aduh menirut gitu Menipusing gitu Ini mah gak enak banget ini mah Kalo misalnya kamu pecinta aroma makanan Ini tuh kayak Kayak pingin nelan mudah terus gitu Satu lagi Kalo misalnya kamu suka jalan-jalan ke mall Terus kamu lewat ke toko bakery Atau lewat ke toko cookies Nah itu wanginya tuh kayak gitu Lanjut Sekarang Mami bakalan Nge-review Dark Secret Ini tuh extract the parfum ya Asik Ini tuh Mami suka banget sama kemasan yang 15ml ini Kehatlah kemasannya mini gini ya kan Beda sama yang ini Yang 50ml Tuh ya kan Ini tuh cimit banget dan travel friendly Sekarang Mami mau nyontek ya Ini tuh main notesnya Smoky cherry Amber Woody Kemudian of course-nya itu Sweet amber Warm spicy Woody Cinnamon Cherry Vanilla Honey Nati Nah kalo misalkan Dicium-cium Ini tuh parfum yang Bukan kesukaan Mami Bukan Mami banget Tapi Mami bisa nyium Dan gak bikin pusing di Mami gitu ya Untuk pertama kali disemprot Ini tuh wanginya ada aroma cherry Ya Yang mature gitu ya Yang dewasa Bukan kayak Wangi-wangi cherry Yang kayak sirup obat batuk Nggak Ini tuh kayak wanginya Wangi cherry yang enak Tipe-tipe cherrynya itu Kayak Cherry yang dewasa Terus disusul Kayak ada wangi pahit Nah Kayak smoky cherry aja gitu Tapi Mami belum pernah nyobain ya Cherry dibakar tuh kayak gimana Cuman kayak Ada pahit-pahitnya gitu Kayak ada gosong-gosongnya gitu Wanginya teh gitu ya Nah terus Si cherrynya itu Kayak gak nonjol Kedepan Gak nonjol Apa Gak nonjol banget Langsung disusul sama Si wangi cinnamon Wangi kayu manis lah gitu Misalkan kamu Pernah cobain Wangi Mykonos Yang Aprodati Nah itu tuh wanginya hampir mirip sama ini Cuman Ini tuh ada sentuhan cherrynya gitu Cinnamon ya teh Tapi disini mah lebih light gitu Nggak senendang cinnamon Yang diaprodati Tipe parfumnya bukan Tipe parfum yang seger Tapi hangat gitu Kayak nyaman Bikin Bikin nyaman Bikin hangat gitu Apa Cocok untuk dipakai pas Cuaca dingin Gitu ya Terus dipakai ke mana Keondangan Ke rapat Kerja gitu Pokoknya yang private Yang khusus gitu Si acaranya teh gitu Itu ada wangi vanilanya Tapi vanilanya bukan vanila yang Anak-anak Bukan vanila yang manis Tapi vanila yang wanginya tuh dewasa Dry downnya Mami tuh rasa ini tuh Ada wangi coconutnya gitu Wangi coconut Sedikit Berarti hampir sama dong Sama Iprodati Nggak beda sih Masih sedikit beda Cuman ada hintnya yang sama gitu Cinnamonnya hampir sama gitu ya Nah kalau si Acrodati itu Lebih kerempah banget Kalau ini tuh Nggak Masih kayak ada Milky Ada vanilanya Pokoknya Nggak rempah banget deh Mami si dark secret ini Wanginya itu unisex ya Menurut Mami Bisa dipakai cowok Bisa dipakai cewek Kalau misalkan cowok Bikin nyaman Kalau misalkan Jadi gini Mami tuh mikirin Kalau misalkan cowok Yang pakai dark secret ini tuh Kayak pas pulang kerja Pulang misalkan Assalamualaikum Mami Gitu ya Tapi si Si Salakinate Anu Ngeskamejaan Pakai dasi Kesangan ya Terus duduk di sofa Masih kena pakai Sepatu anu mengkilap Gitu ya Terus Si ininya teh Rada Rada maskulin Tapi bukan yang keker Gitu ya Terus Selonjoran di sofa Gitu Gitu Jadi kayak wanginya tuh Nyaman Gitu Bikin nyaman Ngerti itu sih Nah Kalau misalkan Cewek yang pakai dark secret ini tuh Bukan yang feminin Gitu ya Jadi kayak ada sisi maskulin Ya Kayak misalkan Kamu ketemu sama Manager Atau bos Yang duduk di kursi Direktur Gitu ya Manager Boss Apa kan Nama di kursi Yang hidung Gede Gitu Terus yang puter-puter Gitu ya Yang seksi Ada hoi Eploc channel Gitu ya Nah yang kayak gitu Tapi yang workaholic Gitu Nah kayak gitu Jadi Ada sisi maskulinnya Gitu Bukan yang Cantik Gitu ya Yang Feminine Gitu Jadi ada Sangarnya Gitu Nah ini dark secret Jadi kalau misalkan Ditanya gitu Mami dark secret Enak-enak Tapi bukan Not my type I see Nah jadi gimana nih Ya kalau misalkan Mami Apa review Parfum Membantu gak nih Mudah-mudahan Membantu lah ya So katu gara di komen Kira-kira Mami harus Cobain parfum Apa lagi Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan komen Supaya apa Supaya kalau misalkan Mami upload video baru Itu kamu gak ketinggalan Nah jadi itu dia Review Mami Mengenai 3 parfum Dari Mykonos Yang mudah-mudahan Membantu ya Dan terima kasih Udah nonton Video yang lumayan Bermanfaat ini ya Semoga dari awal Sampai akhir Dan sampai jumpa Di racun Mami Mika berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax